Alhamdulillah Pak masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rakyat bahasa badan bama semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya amin amin ya roba alamin oke mbak kali ini saya akan berbagi tips seputar baut kaliper cakram yang susah dibuka mbak ya bisa dilihat mbak ya itu ya bisa dilihat ya kalau kemarin kan sudah di bagian kebetulan ini permajaan yang di depan kan sudah saya buka dan tidak mengalami dual atau slide atau lumpur tapi yang di belakang ini enggak bisa mbak caranya bagaimana caranya saya menggunakan untuk membukanya bisa dilihat ya selek yang bayar untuk caranya untuk caranya saya menggunakan kunci bintang seperti berikut ya seperti berikut untuk ukurannya T40 mbak ya T40 disini akan saya bagikan dua trik mbak ya dua trik yang mana Insyaallah berhasil mbak ya Insyaallah berhasil dan power berdoa mbak disini saya menggunakan kunci bintang T40 yang mana disini saya bisa dilihat ya saya pukul-pukul saya pukul-pukul tapi disini saya sedikit ragu mbak sedikit ragu dan eh apa ya sedikit tak eh sedikit takut-takut begitu lomba takutnya patah atau pecah begitu mbak karena ini kan terbuat halmenium kalau tidak salah mbak ya untuk tabungnya ini saya coba terpukul tapi sedikit meragukan ya saya sedikit kencangkan untuk bautnya mbak tadi saya tempat kendorkan jadi begini bahasa bantuan-bantuan semua kalau nanti berhasil tips ini tip ini yang pertama mbak ya jadi jika setelah dipukul-pukul pastikan masuknya itu sudah lumayan dalam ya jangan dulu diputar karena disini saya sedikit mengalami masalah eh pada posisi obeng bintang ini kunci bintang ini belum masuk dalam sudah saya putar mbak disini saya mengalami kesalahan disitu tapi bisa berputar mbak nanti bisa berputar bisa bisa dilihat ya ada video saya skip tadi mbak ya lantaran saya coba-coba lama mbak karena saya mau pukul keras takutnya pecah begitu lomba jadi saya pukul agak ke agak setengah-setengah begitu loh dan setelah saya pukul-pukul saya putar hasil berputar hasil berputar jadi nanti buat sahabat bisa mencoba dengan tips ini dulu ya alhasil berputar baik itu berputar bisa keluar itu sambil di toki ambil saya putar Hai itu bisa-bisa berputar tapi setelah nongol mbak itu sudah nongol di permukaan itu selek lagi untuk kunci bintangnya tuh selek lagi dan saya coba pukul-pukul eh masih tetap selek jadi kesimpulannya gantung begitu lomba itu hasil menggunakan cara ini gantung tapi nanti buat siapa dan pembayar semua mungkin mau mengetes cara ini pastikan eh si kunci bintang ini betul-betul masuk ini kuncinya T40 ya betul-betul masuk jangan cuma sedikit masuk kita putar nanti selain jadi biar pegangannya itu banyak dulu di beberapa mili ya pegangannya biar banyak dulu baru diputar mbak Insya Allah dengan cara ini bisa juga eh mengalami kesuksesan mbak tapi disini saya kayaknya kurang beruntung mbak ya sudah saya coba-coba disini setelah baut l-nya berputar disini saya sudah merasa senang sudah merasa senang karena sudah bisa berputar tapi apalagi ya setelah muncul di permukaan dan malah selek mbak jadi tidak bisa diputar lagi disini saya mengambil opsi kedua disini saya mengambil opsi kedua mbak untuk caranya saya menggunakan bur bur ini ya mohon maaf ukurannya saya tidak tahu mbak karena sudah anu ya dengan menggunakan tab langkah pertama kita bur mbak tapi jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam kalau terlalu dalam nanti nah setelah kita bur mohon maaf yang untuk proses pengeburan videonya sempat hilang setelah kita bur saya korbankan eh tapi ya saya korbankan tab yang dimana saya pukul terbalik ya karena ini kan untuk bahannya besi tab ini lumayan kuat jadi saya pukul terbalik terus saya putar bisa dan mbak ya terbaik terbalik ya nanti saya jelaskan di akhir video ya untuk ini mbak ya karena ini kita lihat dulu prosesnya jadi sambil saya pukul pastikan masuk untuk beberapa mili agak sedikit dalam baru diputar mbak ya Nah jadi sebelum kita putar tipsnya sebelum kita putar kita toki kita pukul-pukul dulu sambil kita saya menggunakan kunci buaya mbak ya saya menggunakan kunci buaya saya korbankan untuk untuk tetap ini saya korbankan untuk membuka kita menggunakan kunci buaya kita pukul-pukul sebelum kita memutar kita pukul-pukul dulu sebelum memutar jadi setiap proses pemutar memutar kita pukul-pukul dulu mbak kira-kira seperti itu untuk caranya di sini bisa dilihat mbak ya bisa terbuka ya di sini saya tidak melakukan masalah juga tidak melakukan ke bengkel lalu banyak untuk melakukan bisa dilihat banyak eh bisa terbuka mbak ya bisa terbuka mbak ya kira seperti itu mbak ya jadi begini mbak, ini sudah selesai mbak ya jadi disini pertama itu saya menggunakan kunci bintang ini T40 mbak ya, kunci bintang T40 nah saya masukkan begini, jadi nanti untuk tips menggunakan T40 ini usahakan kalau kita memasukkan dengan memukul kita pukul, usahakan masuk agak dalam dulu mbak ya jangan masuk sedikit kita putar, jangan-jangan begitu karena nanti akan kekuatannya itu tidak kurang begitu, jadi kita harus memukulnya agak dalam, jangan dulu diputar kita pukul agak dalam dulu, setelah itu baru kita putar mbak, kira-kira seperti itu insya Allah sukses dengan cara ini tapi nanti jika mengalami kegagalan jika nanti mengalami kegagalan seperti yang saya lakukan itu kan gagal mbak karena saya terus terang agak sedikit was-was dan takut karena takutnya gini kalau saya pukul terlalu kencang takutnya pecah untuk dudukannya karena itu terbuat dari aluminium atau apa itu mbak ya atau besi cor ya atau aluminium cor apa-apa saya takutnya pecah jadi agak setengah-setengah dengan cara ini saya sedikit takut dan setelah ya seperti yang kita lihat tadi di video sebelumnya tadi alhasil mohon maaf ya tangannya kotor alhasil bisa diputar tapi ngambang dalam artian belum keluar sudah ini select sudah select jadi solusinya bagaimana solusinya saya menggunakan mata bur ini saya bur saya bur tapi tidak sampai disini tunggu dulu mbak saya bur tapi tidak sampai tidak habis tidak sampai habis disini jadi dikira-kira saja untuk pengepuran dikira-kira untuk masuknya dikira-kira setelah kita bur beberapa dalam dike dalam beberapa pokoknya kira-kira seperti setelah kita bur saya menggunakan kunci obeng tab mana ya obeng tab tadi ya ini yang saya pakai ini mbak ukurannya kurang lebih seperti ini ya agak besar sedikit dari mata bur ukurannya saya tidak tahu karena sudah hilang ini ya sudah hilang mbak ya ukurannya saya tidak tahu saya tidak punya anu mbak jadi setelah kita bur kita masukkan jadi untuk pengepuran dikira-kira seperti ini dalamnya ya nah bisa dilihat bisa dilihat mbak seperti ini ya oke kita coba tes ini kan sudah masuk ya kita pukul anggapnya kita sudah kita pukul nah disini kita 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 menggunakan obeng tank buah ya kita cengkram seperti ini mbak di bagian sini ya di bagian sini ya kalau di bagian sini tidak bisa memutar mbak di bagian sini kita cengkram pakai tank buah ya kita cengkram pakai tank buah ya baru kita putar mbak insya Allah sukses dengan cari tapi ya dengan catatan sebelum kita memutar kita toki dulu mbak kita pukul-pukul dulu baru kita putar nah setelah stun tidak ada kita lepas lagi kita cari stun lagi setelah kita dapat stun lagi sebelum kita putar kita pukul-pukul dulu dengan tujuan supaya mencengkram dan terus kita putar lagi insya Allah dengan cara ini susah sembah sekarang kita bisa beritahuan kedalamannya kedalamannya untuk kedalamannya seperti ini ya ini bisa dilihat ini anggapnya saya cabut kita ukur saya cabut bisa lihat mbak ya kedalamannya seperti ini ya kedalamannya seperti ini kita lihat saya cabut nah kira-kira seperti ini seperti ini ya seperti ini ya bisa dilihat sampai disini jadi tidak sampai disini mbak untuk ngebur kira-kira ya nanti maksudnya seperti ini ya sampai disinilah untuk ngebur diperkirakan seperti ini jadi jangan sampai habis ke sana takutnya nanti diputar ini ini ya jadi insya Allah dengan cara ini bisa sukses mbak sekali lagi mbak ya untuk memukul ini menanam ini jangan dipukul sedikit mbak mbaknya disini sedikit terus langsung diputar jangan usahakan agak kedalam sedikit usahakan agak kedalam sedikit agak kedalam sedikit baru diputar sebelum diputar dipukul dulu mbak ya dipukul dulu begini terus kita putar supaya cengkramannya kuat kira-kira seperti itu mbak untuk dua tip cara ampuh untuk membuka kunci L yang kunci cakram kaliper yang selek dol atau lumpur mbak kira-kira seperti itu mbak kayaknya sampai disini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya oke mbak mbak sahabat dan mbak-mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan mbak ya dan khusus buat sebat muslim sekedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati